Persepsi dari masyarakat kita terkait dengan pendidikan itu masih minim ya Dikatakan minim itu karena memang fokusnya ini masih belum kesana pendidikan kita Dosen Nyentri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentri Oke pada video kali ini kembali saya berceloteh ya Tentunya masih tetap dengan hal-hal yang ringan apa itu bagaimana Jadi bagaimana persepsi masyarakat kita terhadap pendidikan Ya tentunya itu sudah banyak sekali kita lihat kita rasakan kita dengar Ya bahkan itu sudah masuk di sendi-sendi masyarakat kita Ya ini bagaimana masyarakat kita masih belum begitu respect dengan yang namanya pendidikan Saat ini pendidikan masuk ke dalam diri masyarakat kita itu hanya sekadar formalitas Yang pertama hanya untuk nanti agar dia bisa mengenyam pendidikan dasar Bisa membaca bisa menulis berhitung ya Jadi itu kemudian yang kedua nanti bisa bekerja yang lebih enak dari orang tuanya kayak gitu ya Kemudian yang ketiga Masyarakat kita ini agar pendidikan ini dilakukan agar tidak terasing dari sosialnya Maksudnya begini yang poin ketiga ini Poin ketiga ini tentunya ketika kita punya seorang anak Dan anak kita sudah masuk masa sekolah dan tidak disekolahkan Maka dia akan mendapatkan respon yang bisa dikatakan negatif dari masyarakat Kenapa tidak sekolah? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan dia juga tidak, si anak sendiri itu tidak memiliki teman bergaulan Karena di saat menunggungnya sekolah dia tidak Nah, lantas Kalau persepsi masyarakat itu belum begitu bagus ke pendidikan itu kemana? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik Perspektif masyarakat kita ini masih ke wilayah materi Jadi, bagaimana bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Untung-untung bisa memenuhi kebutuhan sekunder Tidak hanya kebutuhan primer Jadi, saat ini itu OKB itu menjadi tren yang sangat menarik di masyarakat kita Ada tetangga beli sepeda, ada tetangga beli mobil Ada tetangga ini, tetangga itu Itu cukup menarik menjadi perhatian dari pikiran masyarakat kita Jadi, pola-pola itu masih menjadi pola yang utama Jadi, materi bukan pendidikan Bukan isi dari otak kita, kualitas hidup kita Karena kita mengenyap pendidikan tidak Masih belum pada tahapan itu Suatu ketika, ketika kita bisa mencapai tahapan itu Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar Seperti era-era pada kalah ratusan tahun yang lalu Di Kerajaan Majapahit Oke, kita tunggu saja Semoga Indonesia kembali meniru kejayaan Kerajaan Majapahit Oke, cukup sekian Dan lupa subscribe terlebih dahulu ya Biar tidak tertinggal coloteh-coloteh saya selanjutnya Cukup sekian dari saya Saya Agri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi dengan saya Matfatoni Di kanal dosen nyentri Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton